Intro Sahabat terkasih Bertemu kembali dengan saya Romo Paulo Suarezanto Sookarem Dalam seri Retret bersama Santa Elizabeth dari Tritunggal Hari ini kita memasuki hari yang keempat Mari kita mengawali retret kita Dengan bersama-sama berdoa-doa malaikat Tuhan Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan Bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Aku ini hamba Tuhan Terjadilah padaku menurut perkataanmu Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria bunda Allah Amin Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Doakanlah kami ya Santa bunda Allah Supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus Marilah berdoa Ya Allah karena kabar malaikat kami mengetahui Bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami Supaya karena sengsara dan salibnya Kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami Amin Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Sahabat terkasih Kemarin Kita diingatkan Akan cinta Yang seperti api Yang sekuat maut Yang air yang banyak pun tidak mampu memadamkannya Dan hari ini Pada hari keempat Pada doa pertama Santa Elizabeth mengutip Kata-kata dalam surat kepada Jemaat Ibrani Bab 12 ayat 29 Yang mengatakan Tuhan Allah adalah api yang menghanguskan Deus ignis konsumanes Tuhan adalah api yang menghanguskan Api ini adalah api cinta Api cinta yang menyatukan Allah Tritunggal Bapak Putra dan Roh Kudus Mereka diikat Oleh api cinta Dan kemudian Juga Api cinta yang sama Yang hendak diberikan Allah kepada kita Dan Ada harapan Bahwa Kita Secara bebas Bersatu Dalam ikatan cinta Dengan Allah Tritunggal ini Hanya Jiwa-jiwa Yang Mau merelakan diri Sukarela mencintai Allah Mampu Bersatu dengan Allah Tritunggal ini Kemarin Santo Paulus juga mengingatkan Akan Kematian setiap hari Kematian akan segala kelemahan Dan cacat celah diri kita Bagaimana Perlahan-lahan Kita Menihilkan diri Mengosongkan diri Meniadakan diri Meniadakan segala keinginan Segala nafsu-nafsu Dan membiarkan Sungguh-sungguh Tuhan masuk Kedalam jiwa Dan menguasai Nah Di sini Ketika Jiwa kita Sungguh dipenuhi Oleh Allah Api Allah Yang membakar Jiwa itu Juga akan Berubah Sepenuhnya Orang tidak akan Bisa lagi Membedakan Mana jiwa kita Mana Allah Karena sudah Bersatu Gambaran api Yang dipakai oleh Santa Elizabeth ini Tepat sekali Api itu Membakar Semua Melahap Semua Dan semua Yang disentuh Yang dijamah Itu berubah Menjadi api Ada sepotong Kayu Kena api Lalu Kemudian terbakar Lalu Kayu itu Juga bersatu Menjadi api Karena di dalam Mengeluarkan api Panas Terang Sama Setiap jiwa Yang tersentuh Api kasih Allah Itu juga Bersatu Orang tidak bisa Membedakan lagi Panasnya Nyalanya Nah Disini Yang dibutuhkan Adalah Mau Mau Disentuh Oleh api Kasih Allah Karena kemudian Yesus juga Menekankan Dalam Injil Yesus Mengatakan Aku datang Ke dunia Untuk Melemparkan Api Melemparkan Api Kedalam Dunia Dan berharap Bahwa api itu Sungguh-sungguh Menyala Api itu sudah Dilemparkan Di dalam setiap Hati kita Hati Anda Dan hati saya Dan Yesus menunggu Bahwa api itu Akan berkobar Menyala Besar Tapi Ada yang Menyala Besar Ada yang Pelan-pelan Padam Ada Ada juga Jiwa-jiwa Yang Menghindar Dari Jelatan Api Cinta Ini Karena Orang Takut Dikuasai Kasih Allah Orang Ngeri Orang Takut Kehilangan Kenyamanan Maka Orang Kalau bisa Menolak Menghindar Tetapi Seharusnya Jiwa-jiwa Itu Menyerah Pasrah Kepada Api Kasih Allah Membiarkan Diri Kemudian Dikuasai Agar Orang Yang melihat Jiwa kita Hati kita Orang Kan Otomatis Melihat Allah Karena Persatuan Itu Sendiri Nah Disini Latihan Yang dimungkinkan Adalah Latihan Mencinta Santu Yohanes Dari Salib Mengatakan Karena Kuasa Kasih Allah Itu Maka Aku Pada Bagianku Yang Akan Aku Lakukan Adalah Hanya Mencintai Kalau Anda Mengenal Santa Teresia Lysiu Dia Sejaman Juga Dengan Santa Elisabeth Ini Dia Dikenal Panggilanku Adalah Cinta Mereka Berdua Ini Santa Teresia Dan Santa Elisabeth Itu Murid-murid Rohani Santo Yohanes Salib Mereka Menyadari Hanya Kasih Allah Yang Memampukan Kita Untuk Bersatu Dengan Allah Maka Secara Sederhana Kita Akan Mengatakan Pekerjaanku Adalah Mencintai Sahabat Hari ini Sampai Disini Tuhan Memberkati Sino Sino Sej Bers Sino Terima kasih.